Radio Yuku Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar luaskan dari kompleks Lembaga Pengembangan Dawah Al-Bahca Sendang Sumbar Cerebon Terima kasih sahabatku untuk kenangan yang masih bersama kami Dalam program Pesantren Hatiku Baiklah yang saat ini Yang sedang mendengarkan melalui Audio Frequency Ataupun audio streaming atau juga melalui Live Streaming di Facebook Radio Yuku Cerebon, terima kasih Dan kita sudah berada di penghujung acara Sahabatku ya sudah saatnya Untuk menyampaikan kesimpulan Dan ditutup langsung dengan doa kebekan Baik, terima kasih Terima kasih kak Irfan dan juga berapa mendengar Dari mana pun anda berada sama ke Rahmat Allah Senantiasa tercurah kepada kita semua Amin Kesimpulan dari apa yang kita Baca pada hari ini Bahwa Sebab diantara sebab Sebab tasawuf masih Eksis sampai sekarang Pertama adalah memang Sesungguhnya tasawuf itu adalah Yang mengamalkan ajaran Islam Mengajar ajaran Islam Ya itulah tasawuf Sehingga sampai sekarang Ya masih ada Walaupun diserang dari kanan Dan dari kiri Dan dari segala penjuru Kemudian diantara Sebabnya lagi adalah Bahwa Tasawuf ini Memiliki icon-icon yang luar biasa Yang Apa nanti Sesungguhnya itulah Yang dikenal dari tasawuf Baik orang-orang yang Yang munsif atau yang Moderat di dalam melihat tasawuf Maka akan melihat bahwa Sebenarnya tasawuf itu adalah Akhlak Tasawuf itu adalah ilmu Tasawuf itu adalah jihad Tasawuf itu adalah bagaimana Bergaul dengan sesama Dengan cara yang baik Itulah Itulah tasawuf Sehingga Ya tasawuf sampai kapanpun akan Eksis Selama masih ada Islam Selama itu pula ada Ada tasawuf Karena pengamalan Islam Dengan sesungguhnya Itulah Itulah tasawuf Kemudian ketika Ditanya sebenarnya Sejak kapan tasawuf itu ada Ya sejak zaman Wahyu itu diturunkan Karena tasawuf itu Ya mengamalkan wahyu itu Mengamalkan wahyu itulah Itulah tasawuf Itulah toriqoh Sehingga Apa namanya Tasawuf ini Kalau dikatakan Sejak kapan Adanya tasawuf Ya sejak adanya Agama Islam Walaupun tasawuf ini Mungkin mulai dikenal Setelah Tabi-tabiin Atau setelah Generasi ulama-ulama Setelah tabiin Nah Ini untuk Pengenalan istilah Sebagai Sebagai tasawuf Walaupun sebelumnya Pengamalannya Ya itu Itu juga Itu mengamalkan Ajaran Ajaran Islam Nah Kalau Demikian Kenapa ini Apa namanya Orang-orang yang datang Pada abad ke-6 Sampai ke sini Itu Mempersoalkan Mempermasalahkan Istilah Tasawuf Sebenarnya sudah dibahas juga Terkait Sebenarnya istilah itu Muncul Seperti Ya istilah-istilah Dalam Ilmu-ilmu yang lain Seperti ada ilmu Nahwu Zaman Nabi Tidak ada ilmu Nahwu Zaman Sahabat tidak ada ilmu Nahwu Kenapa sekarang Ada ilmu Nahwu Nah itu penamaan saja Sedangkan Ya ilmu Nahwu itu adalah Bagaimana kita bisa Berbahasa Arab yang baik Nah itulah Pada zaman Nabi dan Sohabat Mereka berbicara Bahasa Arab yang baik Tanpa perlu ilmu Nahwu Karena mereka sudah Mengamalkan Ilmu Nahwu Seperti itu pula Mereka Para Sohabat Pada zaman Nabi Dan zaman Sohabat dan Tabi'in Mereka sudah mengamalkan Islam dengan baik Sehingga Mereka Belum Perlu diberi Nama Nama yang baru Karena Belum ada Pembahasan yang baru Tentang keilmuan Yang ini Yaitu Bagaimana orang Bisa mengamalkan Amalan Atau ajaran Islam Yang baik Jadi Islam sudah Diamalkan dengan baik Oleh para Sohabat Dan para Tabi'in Dan Tabi'in Sudah diamalkan dengan baik Walaupun belum ada Namanya apapun Nah Ketika Islam tidak Diamalkan dengan baik Oleh orang-orang setelahnya Maka perlu Diajari bagaimana Mereka mengamalkan Ajaran Islam dengan Dengan baik Maka disitulah Perlunya Diajarkan Yang disebut dengan Ilmu Ilmu Tasawuf Nah inilah Yang kita baca hari ini Semoga Bermanfaat Semoga Bisa menjadi Sebab Kita Mendapatkan Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Ilmu yang bermanfaat Kita bisa mengamalkan Dalam kehidupan Sehari-hari kita Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga kita semua Menjaga saudara-saudara kita Dan memberikan perlindungan Kepada saudara-saudara kita Yang sedang tertimpa Musibah Semoga Sekarang diangkat musibahnya Semoga diganti Dengan kebahagiaan Yang meninggal Jadikan Meninggal dalam keadaan syahid Dan mereka yang masih hidup Diberikan ketabahan Kesabaran Dan diberikan pertolongan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan pertolongan Kepada kita semua Dan kepada kaum muslim-muslimat Untuk menjalankan Ajaran Islam yang benar Yang sesungguhnya Yang mana disebut dengan Pengamalan Ilmu tasawuf Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Kekuatan kepada kita semua Untuk istiqomah Istiqomah hingga Meninggal dalam keadaan Husnul khatimah Yaitu meninggal setelah Mengusapkan kalimat agung La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ala hadihni wa kullu niyatin saliha Wa ala manafi salam nasani Ilah adirin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa alaikumussalam Baik usah Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan Kemampuan kepada kami semua Untuk bisa memahaminnya dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya Amin Amin Ya Allah Terima kasih juga untuk sahabat ku atas Kebersamaannya Kami mohon maaf atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa ke Fortun Majlis Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam